Intro Hari ini saya akan mengunjungi salah satu destinasi wisata yang masih baru di Jogja. Pemandangan alam yang sejuk dengan banyak spot berfoto yang instagramable menjadikan tempat ini sangat layak untuk dikunjungi. Berada di dusun Karangwetan Desa Sri Mulyo, Kecamatan Piyungan, wisata batu kapal menawarkan pemandangan tebing indah dan asri dengan bebatuan eksotis yang terpahat alami sangat memanjakan mata. Ya sekarang saya sudah ada di wisata batu kapal Jogja. Kalau dari kota Jogja, bisa ditempu dengan 20 menit sampai 30 menit saja. Kemudian untuk menemukan tempat ini juga sudah sangat mudah karena di setiap jalan ada pelang-pelang yang menunjukkan arah menuju ke sini. Kemudian untuk tiket masuknya masih sangat terjangkau. Kita bisa membayar dengan seikhlasnya atau dengan sukarela. Terus untuk parkir motor itu cuma dengan Rp3.000. Kemudian untuk parkir mobil cukup dengan Rp5.000 saja guys. Wisata ini viral di media sosial karena banyak di kalangan milenial yang berfoto dan di-upload ke media sosial. Taman wisata batu kapal memang cocok dijadikan tempat hunting foto. Banyak wisatawan yang datang hanya ingin mengabadikan momennya dengan bersuaf foto di tempat ini. Ya, di belakang saya ini sudah ada tempat yang sering dijadikan latar berfoto. Dan nanti saya akan berfoto juga di sini. Setelah berjalan beberapa meter, kita akan menemukan bebatuan yang terlihat seperti kapal. Nah, ini adalah alasan kenapa wisata ini dinamakan dengan wisata batu kapal. Penamaan wisata ini bukan tanpa alasan. Terdapat bebatuan besar yang terbentuk alami menyerupai bentuk kapal. Hal itulah yang membuat pengelola memberikan nama tempat ini sebagai wisata batu kapal. For your information guys, di sini juga sudah ada wahana ala-ala mini rifting gitu guys. Dengan harga yang sangat terjangkau yaitu 10 ribu per orang. Dan juga sudah ada jasa fotografer. Kalau kalian ingin foto lebih maksimal dan keren hanya dengan 5 ribu per file foto guys. Setelah capek foto-foto, jadi lapar nih. Cari makan yuk. Untuk urusan perut, kalian tidak perlu khawatir. Di sini telah banyak disediakan kuliner-kuliner yang enak dan bisa mengobati rasa lapar kalian setelah sibuk berfoto-foto. Harganya murah dan rasanya pastinya nikmat. Back to nature and culture around us. Berekreasi tidak harus mahal. Mendatangi wisata alam atau wisata budaya yang ada di sekitar adalah salah satu alternatif yang affordable dan recommended buat kalian lakukan. Meraih ketenangan yang sesungguhnya dan bercengkrama dengan alam akan membuat hidup kita jauh lebih hidup. Itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video. Dadah. 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 Dadah.